mengwarnai silah turahmih yang digelar ikatan keluarga alumni Ansor Banser Jatim di halaman Museum Nahdlatul Ulama Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan terjadi saat para pengurus GP Ansor Surabaya melepas sejumlah atribut yang mengatasnamakan Ansor dan Banser dalam silah turahmih ikatan alumni GP Ansor dan Banser Jawa Timur di halaman Museum Nahdlatul Ulama Surabaya. Mereka menolak penggunaan nama Ansor Banser pada acara itu. Aksi itu mendapat reaksi dari panitia dan peserta acara silah turahmih. Sempat terjadi adibulut di antara kedua belah pihak, namun kemudian kegiatan itu dibubarkan. GP dan peraturan organisasi tidak pernah dituangkan nama Ika, Ansor, dan Banser. Yang kedua tentang menggunakan atribut Doreng Banser. Tetapi logonya bukan Banser. Ini yang kami paksa untuk lepas tadi karena apa? Karena ini merugikan organisasi kami. Intinya itu dideklarasi pesannya itu. Pesan dari kegiatannya itu apa? Karena mereka itu berpikiran tidak bisa berpikir atau kesulitan berpikir objektif. Ya akhirnya itu, bisanya cuma berpikir bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan cara-cara premanisme. Itu yang kita sesalkan.